Pada soal kali ini diketahui polinomial PX sama dengan 2X4 tambah AX3 dikurangi 3X2 tambah 5X tambah B. Jika PXnya dibagi X-1 maka sisanya 11. Dan kita punya jika dibagi X plus 1 sisanya min 1. Nilai 2A plus B adalah, maka dari itu kita akan gunakan teorema sisa ya. Kita punya di sini yang pertama yaitu saat dibagi oleh X-1. Sekarang saya punya di sini X-1 sama dengan 0. Kita sama dengankan 0 dulu, maka X-nya sama dengan 1. Maka saat dibagi dengan X-1 itu sama dengan seperti ini. Saat P-nya 1 atau saat masukkan X-nya itu 1, itu kita punya bersisa 11. Jadi kita punya sama dengan 11. Berarti saya punya di sini 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah dengan A dikali 1 pangkat 3. Dikurangi 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 ditambah B sama dengan 11. Maka kita punya di sini berarti 2 ditambah A dikali 1 pangkat 2 ditambah 5 ditambah B sama dengan 11. Saya pindahkan ruas yang tidak memiliki variable A atau B di ruas kanan. Jadi saya punya di sini adalah menisahkan A plus B sama dengan 11 dikurangi 2 berarti 9 ditambah 3, 12 dikurangi dengan 5 berarti 7. Oke ini simpan untuk persamaan 1. Sekarang untuk persamaan 2 kita punya di sini adalah X plus 1 ya. Saat dibagi dengan X plus 1 sisanya minus 1 berarti kita cari dulu nilai X-nya X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Oke berarti kita punya di sini adalah P dari negatif 1 bernilai negatif 1. Berarti sekarang kita masukkan nilai X-nya itu negatif 1 ya. 2 dikali negatif 1 pangkat 4 ditambah A dikali negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 1 pangkat 2. Ini langsung saya tulis dikurangi 5 ya karena 5 dikali negatif 1 pangkat 1 ditambah B sama dengan negatif 1. Selanjutnya kalau negatif 1 dipengatkan dengan bilangan genap hasilnya 1 ya atau positif 1. Tapi jika dipengatkan dengan bilangan ganjil hasilnya negatif 1. Oke berarti saya punya di sini adalah 2 dikurangi A dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 5 ditambah B sama dengan negatif 1. Berarti saya punya di sini min A plus B sama dengan min 1 dikurangi 2 min 3 ditambah 3 0 ditambah 5. Berarti 5 ya. Ini untuk yang kedua. Maka dari itu untuk mencari nilai A dan B-nya kita eliminasi. Saya punya di sini A plus B sama dengan 7 sama min A plus B sama dengan 5. Saya kurangi berarti saya punya di sini 2A sama dengan 2 di sini ya. Berarti A sama dengan 1. Maka dari itu kita masukkan di sini A plus B sama dengan 7. 1 tambah B sama dengan 7 maka B sama dengan 6. Maka dari itu nilai dari 2A plus B sama dengan 2 dikali 1 ditambah dengan 6 sama dengan hasilnya itu 8 ya. Oke jadi jawabannya 8 tapi di pilihan ganda tidak ada jadi kita tambahkan sendiri yaitu option yang F dengan jawabannya adalah 8. Oke sampai jumpa di video berikutnya.